Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan channel Senindesoft Kali ini Saya akan mencoba Untuk membuat lampu Variasi ya Lampu variasi untuk motor atau mobil Yang memakai bahan dasar CD Compact disc CD ini ada Hologram Yang nantinya akan bisa membuat Cahaya itu menjadi Terlihat 3D ya 3 dimensinya akan kelihatan Dan untuk bahan-bahannya Seperti ini CD bekas atau baru Jadi hologramnya masih bagus Pastikan CD ini Tidak berbaret-baret Parah ya Jadi masih terlihat Warna-warna 3D nya itu masih terlihat Hologramnya terlihat ya Oke Terus Spoon Ini spoon sudah saya tempel Spoon yang lebar itu hitam Spoon hitam Ketebalan 1 cm Ini saya coba Dipotong Lalu ditempelkan Biar berbentuk seperti ini Ya Jadi dipotong Panjang Terus Panjang Terus ditempelkan Ya Biar bentuk seperti ini Pastikan ukurannya Itu Tidak lebih dari CD nya Ya Tidak lebih dari CD nya Karena nanti untuk tempat lem Itu ya Sudah Terus Yang kedua LED strip LED strip ini sudah saya tempel juga Karena biar cepat Bahannya seperti ini Ya Ya Kita tinggal potong Potong sesuai dengan CD nya Lebarnya dipastikan di dalamnya ya Di dalam CD Contoh seperti ini Ada Di dalamnya Jadi masih ada spasi Di sampingnya itu masih ada Sedikit Ya Karena untuk menempelkan Ini nantinya Ini contoh seperti ini ya Oke Terus lanjut Tadi bahannya seperti ini LED strip nya Ya Kita coba LED strip nya Dites dulu Nyala apa tidak Nah Itu seperti ini LED strip Nah untuk memotong Di LED strip ini ada Garis-garis hitam Kelihatan ya Nah ini untuk Kita bisa memotong Biar tidak mati ya Jangan di tengah Kalau di tengah sini Dia akan mati Tapi pada Titik-titik garis ini Ya Dipotong sesuai Ketika dilipat Pas Lebarnya Terserah Mau selebar CD bisa Atau lebih kecil Di dalamnya juga bisa Tergantung Selera ya Selera kita mau Buat lampunya itu Sebesar apa Terserah Yang penting Tidak lebih besar dari CD nya Lanjut lagi LED LIDI LED LIDI ya Ini Ada Ada apa Selangnya ya Ini selang sudah saya sobek Ini tadinya ada selangnya Ya Yang LIDI Gak usah yang running Karena saya gak pakai running LIDI saya buang selangnya Tinggal ininya Diukur Biar ada di dalam Lingkar LED yang Tadi ya Diukur Supaya pas Berada di dalamnya Ya Nanti akan coba Kita rakit Ini sebagai contoh saja Ya Oke Selangnya Selangnya dicopot Soalnya selang itu Tidak membuat cahaya itu Fokus Dia akan pendar Nah disini Supaya Bisa fokus Nantinya Kita lihat Kita lihat nanti Kalau sudah jadi Sekarang Teknik untuk perakita Yang pertama Sediakan lem Ya Terserah Mau pakai lem yang mana Saya pakai ini Kita copot Terus yang pertama Kita lem yang Merah ini Yang merah ini Ini terserah-serah ya Mau warnanya apa Terserah Ini Nantinya akan saya jadikan Untuk Rem ya Lampu remnya ini Terus ini Untuk lampu jalannya Atau lampu kotak Ya Ini untuk lampu jalan Ini Lampu remnya Nah Kita lem sebelah sini Kita lem Kasih lem ya Kita lem Di sini Di sini Ini sebelah sini Ini di coak Dicoak dikit Dicoak dikit Untuk kabel yang Ini Jadi untuk keluar kabel Biar tidak Tidak jenggol Biar rata nantinya Pas waktu ditempelin Itu rata Nah Terus Kita diemin Karena lem ini Lebih bagus Setengah Setengah kering Kita lem lagi Yang ini Kita kasih lem Kita kasih lem Belakang Oke Santai saja Pastikan lem itu rata Kalau sudah Kita tempel Di sebelah Yang bawah ya Jadi ini kan merah Kita tempelkan Yang bagian bawahnya Tapi menghadapnya Kedalam Dari mulai Kabelnya Kabel pastikan Ada di Lubang Yang sudah kita Kroak tadi ya Yang sudah kita Coak tadi Nah Maaf Kalau kurang Fokus ya Misalnya Saya sendirian Oke Nah Yang dicoak tadi Untuk Jalur Kabel Lalu kita tempel Press ya Press di Sepasi bagian bawah Nanti kalau sudah jadi Kita kasih tahu Kita kasih tunjuk ya Santai Santai saja Nah Seperti ini ya Ada di Sepasi yang bagian bawah Yang disininya ada lemnya Bukan di atas ya Oke Terus kalau sudah Kita tempelkan Kita tempelkan Pas di tengah Dan lingkarnya Pastikan Fokus Lingkarnya Pastikan Tidak Peyang Atau peot ya Oke Terus kita kasih lem Pinggir Dikit saja Tidak usah sampai tengah Jangan sampai ke tengah Jadi Tidak apa-apa Pinggir saja Tidak usah sampai tengah 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 Lalu kita taruh Ada di Dipaskan Untuk di tengah-tengah Pakai double tip Bisa ya Pakai double tip Bisa Saya adanya ini Pakainya ini Oke Pastikan Nah Jadinya akan seperti ini Kalau sudah Kita bingkai Yang tadi sudah diukur Yang sudah diukur Ini Kita bingkai Ini juga Dicoak juga Dicoak ya Untuk Kita kasih lem Di bagian Pojok bawah Bagian pojok bawah Saja Tidak usah Banyak-banyak Seperti ini Seperti ini Pojok bagian bawah Oke Kita diamkan sebentar Biar setengah kering Kita pastikan Untuk cowoknya Yang untuk tempat kabel Kita paskan dulu Nah Terus lanjut Akan jadi seperti ini Untuk aplikasi Atau penempelannya Bagaimana Kita bisa taruh Double tip disini Ya Bisa ditempelkan Di kaca bagian belakang Mobil Ya Atau Buat ganti Stock line belakang Itu juga bisa Terserah Aplikasi Terserah Nah Untuk belakang Ini nanti Ditutup pakai Sepun Yang tipis Yang 2 mili 2 mili Ditutup semuanya Baru Dikasih lem Tutup Baru dipotong Seperti itu Nah Kita lihat Seperti apa Nyalanya Aki ya Kita pakai aki Kita coba Nyalanya seperti apa Nah Kira-kira seperti ini Nyalanya Nanti Kita kasih tunjuk Nah Jadinya akan seperti ini Dia akan Terlihat 3D Warnanya bebas Warna bebas Ya Ini warna hijau Terus Untuk stop lampnya Tetap kita pakai Warna merah Kita cek Nyalanya Atau tidak Nah Stop lamp seperti ini Ya Jadi kalau kita nyalakan Keduanya Misalkan Kita taruh di mobil Yang pertama Kita nyalakan Untuk Ini ya Ini saya pegang Terus Bentar Nah Kita rem Nah itu remnya Ya Set Oke Ini remnya Merah Ini hijau Ini merah Ini hijau Warna terserah ya Bebas Ini ada contoh lagi Ada contoh lagi Warna putih Yang sudah jadi ya Tapi ini saya Pakainya yang LED Semua Apa Yang Tidak selang ya Maaf Ini saya untuk Sampingnya juga Yang bukan selang Jadi Efeknya Titik-titik ya Tidak seperti tadi Selang Kita contoh Kita akan coba Nyalanya seperti apa Tidak Nah ini untuk warna putih Warna putih Seperti ini Untuk samping itu bebas Mau pilih warnanya seperti apa Ternyata sama Nah ini yang sudah tertutup sepun Maaf ini yang sudah tertutup sepun Jadi semua samping sudah di sepun Tinggal kita pasang sepun belakangnya Seperti itu ya Jadi ini nanti diaplikasikan Kalau kemarin saya pernah pasang Itu di kaca belakang Mobil headback Bisa dipakai ini dalamnya Dua kanan sama kiri Atau empat dua dua Itu lebih bagus Cek lagi ya Seperti ini Ini efek dari CD ya Jadi hologramnya CD Itu mampu memendarkan Cahayanya itu cantik Seperti itu ya Kalau kita kasih rem seperti tadi Kita tinggal tempel Kita tempel Remnya Yes Nah Ini kalau pakai rem Bebas Mau dipasang di stop lamp Bukan di stop lamp Demikian pemirsa Terima kasih Sudah bisa Mampir di channel saya Atau kurang jelas Kita bisa Ditanyakan di Kolom komentar Dari saya Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati